Saya dalam bekerja selalu membawa dua hal, sehingga kemudian itu menjadi sebuah keunggulan bagian lain. Dalam bekerja, saya selalu ingin terdepan, tercepat, saya selalu menggunakan filosofi. Bekerjalah kamu sebelum orang lain berbuat, bertindaklah kamu sebelum orang lain memikirkan. Jadi ini kita bukan balapan, tapi bagaimana kita membangun sebuah strategi. Orang lain belum memikirkan, kita sudah berbuat. Jadi ketika kita sudah selesai, orang lain baru mulai. Yang kedua, ketika Anda ingin dipetik, jadilah bunga yang berbeda dari suatu taman. Yaitulah diferensiasi. Jadi kalau Anda berada di taman bunga, dan taman bunga itu semua berwarna kuning, ya Anda harus menjadi warna merah atau warna yang lain. Jangan sama dengan orang lain. Artinya, membuat prestasi, buatlah sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Dengan sendirinya, orang akan berbeda dengan Anda. Orang akan kemudian memberikan perhatian khusus kepada Anda. Dan tadi itu, berbuat sebelum orang lain berpikir. Dan yang kedua, ketika berbuat, buatlah sesuatu yang berbeda dengan Anda. Ini menjadi filosofi saya, akhirnya kemudian saya bisa mencapai titik saya dalam karir saya sampai saat ini. Di dalam mengembangkan karir juga, saya selalu haus akan ilmu. Dan ketika mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sebuah pendidikan formal, baik pendidikan yang dilaksanakan di ternal kepolisian maupun pendidikan yang saya ikuti di perguruan tinggi. Saya selalu ingin memberikan diri saya sendiri, meningkatkan value pada diri saya sendiri dengan ilmu-ilmu tersebut. Mungkin pada zamannya, tidak banyak polisi yang berpikir untuk ikuti istirahat. Nah, ketika itu, saya sudah berpikir bagaimana saya bisa selesai istirahat. Dan Alhamdulillah, saya bisa selesai istirahat. Jadi, ini juga tidak ujuk-ujuk saya peroleh karena saya lahir dalam besar lingkungan yang memang dididik bahwa modal untuk menjadi besar itu sebenarnya bukan dengan keberadaan atau harta yang berlimpat atau derajat sosial. Tapi, modal yang paling berharga itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan diri melalui pendidikan-pendidikan atau sekolah semua. Dengan sekolah yang baik, disiplin yang ketat, sehingga kemudian pasti, perlahan, apa yang dicatitakan itu bisa diraja. Dan jangan lupa, tentunya, sebagai umat yang beragama, saya percaya dan yakin, aku yakin bahwa semuanya datang tindakan. Allah sudah mengganti, Allah sudah mengganti, jangan lupa bertawakal, berhijar, berdoa, dan tawakal pada Allah dengan cara-cara yang sudah kita dapatkan selama ini di lingkungan keluarga maupun di pendidikan-pendidikan agama yang kita inginkan. Saya kira itu, beberapa tips-tips saya sampai bisa ke titik karir saya satu. Saya, Irjen Pol, Dr. Muhammad Fadil Imran, MSI, Kapolda Jawa Timur, untuk titik nol suara Surabaya.